Halo Sobat Melakon-Melakon Jajan, saat ini kita sedang berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang menjadi ikon sejarah di Makassar ini. Seperti apa tempatnya, ikuti terus perjalanan kita kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel Melakon-Melakon Jajan. Kalau udah, yuk kita lanjut. Hari ini kita baru saja nyampe nih guys di Makassar, dari penerbangan Jakarta, Makassar. Begini sekilas suasana Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke sekarang kita lanjut ya guys, ikuti terus perjalanan kita kali ini. Nah selamat pagi teman-teman, hari ini kita sedang berada di depan sebuah ikon sejarah di kota Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Nanti kita akan masuk ke dalam ya guys, kita lihat seperti apa nanti di dalamnya. Sekarang kita menuju ke pos depannya dulu. Ini dia Fort Rotterdam dari depan. Selesaian pagi ini lumayan rame guys. Mobil-mobil udah banyak yang parkir di depan Fort Rotterdam ini. Benteng Fort Rotterdam ini letaknya berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, tidak jauh dengan pantai Losari. Oke sekarang kita masuk ya guys. Di depan sana kayaknya ada pos tiket, kita beli tiket dulu disini. Jadi di tempat ini ternyata tidak ada penjualan tiket ya guys. Jadi kalau mau masuk ke Benteng ini, kita tinggal kasih uang sukarela saja. Dan jam bukanya itu mulai setengah 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke sekarang kita udah ada di dalamnya ya guys, di dalam Benteng Fort Rotterdam ini. Sekedar info, Benteng Fort Rotterdam ini merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigaudaeng Bonto Karaeng Lagiung dengan kelar Karaeng Tunipalanga Ulaweng. Menurut sejarah, pada awalnya Benteng ini berbentuk seperti segi empat, seperti ciri khas Benteng Portugis. Namun ketika kerajaan Goa Talo menyerah setelah menandatangani perjanjian Bungaya pada abad ke-17, Benteng Fort Rotterdam ini jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti sekarang ini. Benteng ini awalnya memiliki 6 bastion. Bastion itu artinya pos penjagaan. Saat ini hanya tinggal 5 bastion yang terlihat di dalamnya masih berisim riam. Di antara yang seperti di depan kita ini bastion pacan, terus ada bastion bone, bastion buton, bastion mandarsyah, bastion amboina. Sementara bastion yang tidak terlihat lagi bernama bastion raflin. Di dalam benteng ini terdapat 13 bangunan, yang 11 di antaranya adalah bangunan asli abad ke-17, sedangkan dua latinya didirikan pada masa pendudukan Jepang. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kebetulan di sini lagi ada acara dari biker komunitas yang sedang mengadakan gathering di sini. Kita lanjut lagi menuju ke bangunan di sisi lain benteng ini ya guys. Menurut sejarah, benteng Fort Rotterdam ini sebelumnya adalah peninggalan kerajaan Guatalo yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Al-Audin, dan konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Kita sampai di bastion bone ini guys. Ada jalan ke atas, coba kita akan naik sebentar ke sana. Jalan ke atas ini ternyata terbuat dari susunan batu padas hitam dan batu bata nih guys. Ternyata seperti inilah suasana di atas bastion bone ini. Oh ada lagi naik ke atas nih guys. Dari sini kita bisa melihat hampir keseluruhan benteng dari sisi atas. Termasuk yang di dalam benteng ataupun di luar benteng. Ini dia lantai atasnya. Terdiri dari susunan batu padas hitam yang ditata rapi nih guys. Cuman ini tebal banget. Nah itu pemandangan di luar benteng juga kelihatan nih guys. Di depan itu yang tadi kita lewat sana. Yang bagian depan. Jadi seperti inilah tembok pertahanan benteng di lantai dua ya guys. Sekarang kita lanjut menuju ke bawah. Sepanjang sejarahnya benteng Fort Rotterdam ini memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan zaman. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat pedagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di benteng Rotterdam ini adalah pernah digunakan sebagai tempat untuk melawan Pangeran Diponegoro sejak tahun 1833 hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tengah benteng dulunya adalah penjara, sedangkan penjara Pangeran Diponegoro terletak di bastion Bacan. Nah itu ada petunjuk arahnya ya guys. Nah itu tadi sekilas perjalanan kita mengelilingi benteng Fort Rotterdam ini mulai dari melihat sekeliling bastion hingga naik ke atas ya guys. Sekarang kita menuju ke pintu keluarnya. Oh iya, menurut sejarah benteng ini merupakan salah satu dari 15 benteng pengawal yang dibangun oleh kerajaan Guatalo untuk menangkal invasi Belanda. Akan tetapi, kini hanya benteng Fort Rotterdam ini yang kondisinya relatif butuh, karena benteng-benteng yang lainnya telah dihancurkan oleh Belanda. Sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini, silahkan like, komen, dan share, dan juga subscribe channel ini agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Magna Gujajan. See you guys next time. Terima kasih telah menonton